Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes Bab 19 ayat 25 sampai 27 Waktu Yesus bergantung di salib Di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus Dan saudara ibunya Maria istri Cleopas dan Maria Magdalena Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya Berkatalah ia kepada ibunya Ibu inilah anakmu Kemudian katanya kepada murid-muridnya Inilah ibumu Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 25-27 Hari ini adalah peringatan Santa Maria berduka cita Bunda Maria seperti kita tidak menyukai rasa sakit dan kesedihan Panggilan Tuhan kepada Bunda Maria merumalekat Gabriel Tidak menyebutkan apa-apa tentang hal itu Hanya dipenuhi dengan janji-janji mesianis Namun segera setelah kelahiran Yesus Simen menunjukkan dimensi yang menyingkap panggilannya Sebuah pedang akan menembus hatimu Sehingga pikiran banyak orang dapat diungkapkan Menyadari kepenuhan panggilannya Dalam menemani putranya selama penyalipan Bunda Maria memenuhi rencana Allah Berdiri di dekat dengan Yesus Dengan semua kesedihan yang tersirat untuknya Kata-kata yang diucapkan Yesus kepada ibunya Dan murid terkasihnya setara dengan wasiat terakhirnya Yesus mewariskan apa yang paling berharga baginya Kepada orang yang dicintainya Kepada Maria Yesus memberi teman yang sangat dia cintai Yang juga membutuhkan bantuannya dalam kesulitan Yang akan Yohanes hadapi Kepada Yohanes Yesus memberikan kenyamanan terbesarnya Sebagai manusia kepada ibunya Yakni murid terbaiknya Yesus tahu bahwa Ibu Maria membutuhkan Yohanes Anak angkatnya Untuk menghibur dan menemani Sudara-sudari Yohanes menganggap serius Tanggung jawab terhadap Bunda Maria Dengan membawanya ke rumahnya sendiri Rumah bagi Yohanes tidak lain adalah gereja Yang didirikan Yesus Bunda Maria harus memiliki tempat kebanggaan disana Sebagai ibu Yesus Dan ibu yang mengenal Mencintai dan melayani Yesus dengan baik Bunda Maria juga mengambil perannya dengan serius Sehingga Bunda Maria menyadari Bahwa semua yang ia temui adalah putra dan putri angkatnya Sudara-sudari Semoga kita semakin bertumbuh dalam kasih dan sayang kepada Bunda Maria Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda mu angka resahku Mari kita menghayatinya Di dalam hidup kita